Intro Hari ini kami akan Modip Simba guys Jadi Ini sudah jadi Tapi belum ada aksesorisnya Aksesorisnya itu kayak Kelakson telolet Kelakson basuri Kemudian pressure gate untuk Turbo Kemudian Kecepatan GPS Kamera mundur dan lain-lain itu belum terpasang Hari ini kami mau pasang Ini Ini mas Puci juga Lagi modip Cross joinnya guys Drive sub kalau gak salah ini bahasa inggrisnya Ini mas Manda Lagi modip Di dalamnya nih perkabelannya ini mas Manda Yang modip Jadi gini ya guys kami modip Simba Ini memang sengaja kami modip 4x4 tapi Harus tetap bisa kecepatan tinggi guys Gak bisa sembarangan Kita harus bisa ngebut di jalan tol nih Karena kita keliling Indonesia Sering juga melewati jalan tol Bukan hanya offroad Tapi Simba ini harus tangguh di Jalan tol Dan tangguh di jalan offroad juga guys Nah gak sembarangan kita modipnya Ini lagi dilepas Sudutnya juga harus dipaskan nih Karena kalau sudutnya terlalu tinggi Dia akan Mudah rusak Dan getarannya tinggi Kalau Lagi kecepatan tinggi di jalan tol Kalau offroad sih gak masalah Gak perlu Mikirkan masalah getar-getar gitu guys Tapi karena ini sering lewat jalan raya Sering lewat jalan tol Kita harus pertimbangkan masalah getarnya tadi Jadi Simba ini Bukan hanya mengutamakan masalah penampilan Atau interior yang bagus Seperti di hotel Tapi Karena memang kami suka perjalanan jauh Jadi memang saya utamakan kemampuannya Saya utamakan Kecepatannya gitu Saya utamakan performanya lah guys Bukan hanya penampilan untuk di youtube aja Tapi memang saya Mantan mobil truck Jadi kalau Mobilnya lemot Gak seneng juga saya Saya enaknya Pengennya saya itu tangguh Di jalan raya Tapi tangguh juga Saat di medan offroad Kalau mobil ya Kayak kelasnya SUV lah guys Jadi ini Motorhome yang model-model SUV Setelah modif Dijadikan 4x4 itu Akar gantung itu Posisinya gak lurus Jadi geser gini Makanya saya buatkan lopeng Baru lagi nih Saya tambahin pelat lagi Biar kuat Jadi ini memang Las-lasannya jelek Kami bukan tukang las guys Jadi asal-asalan aja ini Ngelasnya Ini air locker juga Akan kami pasang guys Ini selang untuk air lockernya Air locker itu Locker untuk gardan Jadi biar gardannya itu Tidak muter sebelah gitu Rodanya Lengkap ini Ini winch juga belum kami pasang Ini masih bingung Seperti apa model Dudukan atau mounting Untuk winch nya guys Nah ini Klaksonnya Ada klakson telolet Ini Ada juga klakson basuri elektrik Nah itu guys Disini semua tempatnya Kamera Tambahannya Akan saya pasang Banyak nanti Kita ini Totalnya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima 6 atau 7 kamera Gitu Satu mobil ini guys Tapi bukan kamera 360 Atau kamera Bergview itu Bukan Karena susah nih Kalau kamera Bergview karena Tidak ada moncongnya itu loh Harusnya Kalau mobil kayak yang Ada moncongnya Sepionnya di tengah Bisa nih Bergview Tapi karena ini bukan Mobil SUV Atau mobil yang ada moncongnya Jadi Agak akurat nih Kalau dikasih Pakai Kamera yang ada Software Bergview itu Untuk Tabungnya Tabung Angin Untuk Klakson Nah ini saya pasang Disini guys Kami pilih yang kecil aja Biar mudah masangnya Mudah menempatkannya Guys Terus Simba Ini filternya juga Sudah saya ganti yang besar Besar banget nih Ini hampir Dua kali ukuran Standarnya guys Si ini sekalian Dipilok sih Ini sih Las-lasan ini sih Biar gak karatan sih Kasih koran Koran dimana ya sih Sudah mulai Karatan ini Ini punya Mejubi sih Ini guys Filternya lebih besar Saya pasang disini Moditnya ini Kemarin 1 juta Berapa ya mas 800 Kalau gak salah ini guys Kemarin ini Ini kalau mas manda Masangnya rapi guys Kalau papa gak telaten Masang rapi-rapi Gini guys Ini juga saya kasih Sweet Nah ini Jadi kalau nanti Gas yang hampir mentok Itu Kompresor AC Dia akan mati sendiri Guys Jadi Kan banyak komen-komen tuh Kalau jalannya nanjak Dimatikan AC Gitu kan Nah ini biar mati Otomatis Kalau gasnya mentok Atau gasnya sudah Ditekan tinggi Itu kompresornya mati Tapi angin ACnya tetap Kompresornya aja Yang mati guys Gak bolak-balik Nekan matikan AC Nah ini Pakai sweet Kalau ini ketarik Ketarik sama gas ini Nah Kompresornya Akan mati Kompresornya saja Tetapi angin yang Bermbus tetap Jadi tidak terlalu panas Gitu Kalau sebentar-sebentar Mati ininya Gak masalah jadinya Karena anginnya Masih tetap keluar Setelah dicat Ini dipasang Sama mas Puji guys Mungkin Bagi sebagian orang Gak masalah ini Tapi bagi kami Ini pengaruh Ini penting guys Untuk mengidari Ketaran Saat mobil Kecepatan tinggi Beda 1 cm pun Saya gak mau Harus sesuai standar Pabrik Sudutnya Jaraknya Gitu Harus sesuai standar Ini selain Pasang kamera Pasang pressure kit Pasang kecepatan GPS Kami juga Memperbaiki Tintunya ini guys Tintunya ini Masih gak pas Kemarin cepat Buka-buka sendiri Gitu Ini lagi Coba dipenerin Pokoknya kami ini Serba bisa Tapi nanggung semua guys Kunci bisa Mesin bisa Dikit-dikit semua Tapi Ini kami Modir Kami ganjal-ganjal Ini Mudah-mudahan Tambah baik Bukan tambah rusak Tambah rusak Ini Ampun ini Kalau bisa ngelas Itu semua bisa Dilas guys Maunya kita Las semua Pokoknya Ngelas bisa dikit Mesin bisa dikit Guys Ini mas Manda sudah Mulai Masang yang Di atas Dashboard Kabel-kabelnya Sudah hampir Selesai Ini setelah Berapa hari Baru selesai Tiga hari Sekalian gitu loh guys Sekalian yang rapi Gitu masangnya Mudah-mudahan Gak ada muncul Check engine ini Nanti setelah Diobrak Abrik kabelnya Apa nak Gitu Terus ini Ditekuk Kan surungan Ditekuk Dikai pelatri Ngerti ya Kayak kuat Sekarang surung Disi Begasi Ini ya Ini ya Mudah-mudahan Jadi lebih baik Terus kita Ganjal Sengen-sengen Sekalian sih Ini ternyata Gak cocok Ini lubangnya Setelah diganjal Geser lubangnya guys Jadi harus Dikikir Dikikir Atau pakai Matapur Hah malah gak nantuk Rapet Wah Baik-baik Gak terlalu Kedalam Sekarang Tadi ini Terlalu Kedalam Gitu loh guys Tinggal Ini Biar Agak Nekan Bikinnya Cukup Rapat Nekan Oke sih Bukaan sih Ini Kabel-kabel yang di dashboard Sudah hampir beres ini guys Ini lagi Pasang Yang di atas dashboard Ini di atas Dashboardnya nih Tresor Monitor Atau Apa namanya dia Dashcam Yang ini Dashcam Depan belakang ini guys Dashcam Sekaligus kamera mundur Dua dashcam Mantap ini dashcamnya guys Ini bukan promosi ya Bukan endorse Tapi mantap Ini Ini daripada Sepion Belakangnya Lebih jelas Pakai dashcam Ini Lihat ke belakang Walaupun kamera Tapi dia Lihat ke belakang Di waktu malam Pun jelas Mantap Mas Manda Kita Bisa Buka Buka Bengkil Variasi Mobil Nanti guys Modif 4x4 Menerima Ini Modif 4x4 Elep Ini Jadi Banyak Kabel Disini guys Sebelumnya Kosong Ini Sekarang Jadi Banyak Kabel Kabel Kamera Ini Untuk Air Locker Ini Untuk Kelakson Telolet Kelakson Iku Sudah Belum Ji Kelakson Toa Oh Sudah Ini Untuk Kelakson Toa Ini Kelakson Basuri Elektrik Yang ini Guys Lampu Sudah Diganti Lampu Super Bright Mantap Pokoknya Terang Ini Nanti Oke Guys Ini Sudah Nancep Semua Tapi Masih Berantakan Ini Kita Tes Dulu Sebelum Alat Alat Dirapikan Kita Funksional Tes Ini Namanya Aduh Apa Yang Ngetes Kasih Oh Ditarik Tak Tarik Ya Ya Coba Nyalakan Mana Ada Nyalakan Mas Minta Di Apa Lambangnya Apa Itu Mas Ada Gambar Cek Enginy Tekanan A Enggak Kok Lampuni Nyalakan Mas Nyalakan Tekanan Kompresor Mana Ini Mati Apa Mas Ini Mati Oh Gampang Tanjepannya Salah Paling Jampar Ini Salah Paling Laksun Dipasang Nyalakan Lampu Indikator Nyalakan Hasil Matikan Coba Ini Kalau Kompresor AC Nyala Ini Nyala Lampunya Guys Kita Matikan Coba Cereka Mati Apa Ini Keras Kok Nyala Nyala Malan Yang Ini Mati Kompresor Mati 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 Oh Oh Iya Tetap Nyala Oke Jadi Kita Matikan Ini Masuk Kita Asing Mati Tarik Aman Aman Oke Oke Coba Tarik Tarik Nah Ini Kalau Gas Di Injek Agak Nginjek Agak Banyak Dia Akan Mematikan Kompresor AC Jadi Mesin Tetap Ringan Saat Nanjak Nanjak Guys Sesuai Rekomendasi Penonton Katanya Suruh Matikan AC Ini Matikan AC Otomatis Kalau Di Gas Mati Sendiri AC Coba Kalau Sekarang Ini Sweet Dimatikan Coba Sweet Ini AC Dimana Ditarik Wih Mantap Mas Mandare Sweet Apa Ini Mas Bali Kompresor Kelakson Apa Oke Oke Terus Sebelah Kiri Panel Oke Oke Nyalakan Lagi Oke Sengkanan Ada Dua Itu Apa Oke Satunya Lagi Satu Lagi Terus Sudah Sudah Ini Apa Ini Kompresor Oh Satu Kompresor Satu Klaxon Ini Apa Ini Sumber 12 Klaxon Ini Mati Kapil Oh Nganu Dari Kota Kon Oke Berarti Ini Kalau Mau Nginh Ini Gak Mati Oh Ya Mati Oke Mantap Mas Manda Guys Tulus Mas Manda Ini Kita Buat Untuk Modipodip Mobil Kalau Ini On Pake Yang Itu Gak Yang 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 Kiri Ini Ini Sekarang Coba Tes Mas 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 Oke Pas Suri Sudah Ini Sudah Tinggal Sensor Sensor Itu Guys Ini Kami Mau Jalan Jalan Di Luknang Ajak Keluar Sama Cidan Jalan Jalan Untuk Coba Simba Ini Guys Biar Cidan Juga Merasakan Jalan Jalan Pake Simba Ini Tinggal Sensor Nanti Dipenderin Berarti Kabel Sensor Ini Salah Ini Dua Atau Satu Sini Dua Eh Sensor Diganti Coba Sensor Rusak Sensor 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 Ini Nol Oh Iya Kita Nyopot Selang Barang Tidak Usah Mereka oring Sensor H H Uh-uh.